Alhamdulillah Tidak ada yang bisa menyesatkannya Dan siapa yang Allah sesatkan Tidak ada yang dapat memberinya hidayah Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar Kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Mari saudaraku Jangan pernah lupa Salawat dan salam Selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya beserta sahabat Semoga kita semua mendapatkan syafatnya Dan mendapat petunjuk hingga di hari kiamat nanti Saudara-saudaraku sekalian Kali ini kita coba berbagi tema Tentang bijak dan berhati-hati dalam menggunakan stiker WA Dalam berkomunikasi via WA Sudah umum kita berbagi stiker atau gambar dan pesan Berupa gambar-gambar dan pesan-pesan Agar ini bisa sebagai variasi dalam berkomunikasi Namun saudaraku Ada kalanya gambar-gambar atau pesan itu bersifat foto-foto seseorang Atau berisi ya Berisi foto-foto seseorang Atau bahkan orang-orang dan publik figur di negeri ini Bahkan ya mohon maaf Bapak Presiden dan pimpinan negeri-negeri juga Negeri ini juga tidak luput dibuatkan stiker-stikernya Kita sebaiknya menghindari hal-hal seperti ini Karena kita tidak pernah tahu apakah mereka suka atau senang gambar atau foto-foto mereka dijadikan stiker Apalagi ditambah kata-kata yang kurang sedap dibaca Bagi yang berbagi mungkin itu menganggap lucu atau sekedar bercanda Tapi saudaraku stiker ini bisa membawa bencana bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak Akibat stiker mungkin yang membuat atau menyebarkan dapat dikenakan hukum dan sanksi Apabila pemilik foto dan gambar yang dijadikan stiker menuntut melalui jalur hukum di negeri ini Dan itu hak mereka dan dijamin dalam undang-undang Na'uzubillah kelak di akhirat lebih celaka lagi Seandainya kita dituntut pula akibat stiker-stiker ini InsyaAllah tuntutan itu diganti dengan amal-amal kita Karena di sana tidak ada lagi dirham tidak ada lagi uang untuk menembusnya Dan jika tuntutan itu sangat banyak dan amal kebaikan kita sudah habis Maka Allah akan menimpakan dosa-dosa orang yang menuntut itu kepada kita Ya Allah lindungi kami dari kejadian seperti ini Semoga kita tidak mengalami hal ini kelak di akhirat Amin Jadi saudara-saudaraku mari kita istighfar dan senantiasa berhati-hati di lamber media Khususnya berbagi stiker Seandainya mau berbagi stiker agar komunikasi lebih menyenangkan Pastikan stiker kita aman dari hal-hal yang kita sebutkan di atas Atau bisa juga membuat stiker sendiri Sekarang aplikasi pembuat stiker yang tidak berbayar atau free sangat banyak Kemudian sudah Demikian dulu yang dapat kami bagi Semoga bermanfaat bagi kami Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan Maafkan saya Atau kesalahan dan akhilaf Dalam menyampaikan pesan materi ini Akhirnya mari kita ucapkan Alhamdulillah Dan sampaikan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sallala Muhammad Semoga kita dapat Kita tetap dalam lindungan dan hidayah dari Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh